Kota Cilegon merupakan salah satu daerah di Banten dengan perkembangan capaian pembangunan manusia yang cukup pesat pada 2018. IPM daerah industri yang berpenduduk kurang dari 500 ribu jiwa itu mencapai 72,8 atau ketiga tertinggi di Provinsi Banten. Secara konsisten selama periode 2011 sampai 2017, kenaikannya senilai 3 poin atau setara dengan 0,4 poin per tahun. Namun, pembangunan sumber daya manusia di kota Cilegon melalui pencapaian IPM yang salah satu indikatornya ditentukan angka harapan hidup kini di bawah ancaman kasus HIV AIDS. Penyakit yang diantaranya menular melalui hubungan seks serta dari ibu kebay tersebut muncul dengan jumlah kasus yang konsisten setiap tahunnya, dengan rata-rata 70 kasus per tahun. Kondisi tersebut mengancam pembangunan manusia di daerah yang kini lebih dikenal dengan sebutan Kota Baja dari sebelumnya yang dikenal dengan Kota Santri tersebut. Kota Cilegon Kota Cilegon salah satu daerah industri di Banten, pertalahan menyimpan permasalahan salah satunya adalah terkait peningkatan HIPN. Sekarang saya sudah bersama dengan Pada Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Dr. Aryatma. Dok, selamat siang. Selamat siang. Tadi saya sampaikan soal HIP yang mulai mengancam gitu ya. Kalau kelihatan datanya, katanya hampir setiap tahun ada dan bertambah begitu. Sebenarnya gimana kondisi Kota Cilegon terkait dengan HIP itu? Untuk penemuan kasus di Kota Cilegon, dari data yang ada sama kami, dari tahun 2005 ya kami mulai melakukan pendataan yang cukup intens terhadap HIP. Oke, dari 2005 sampai dengan 2019 ini sampai bulan Juli kemarin data itu ada sekitar 804 orang kasus. Iya, kasus. Dari itu yang sudah meninggal sih ada 234 orang ya. Jadi itu ada HIV, ada AIDS. Nah, kasus itu sebenarnya kalau dilihat fluktuasi terakhir, terakhir jumlah penemuan kasus, hampir stagnan sih sebenarnya penemuan kasusnya. Bisa sekitar, ya nggak sampai 80 setiap tahunnya. Setiap tahun 80 kasus? Nggak sampai. Ya, sekitar 77, 78, 76. Artinya bertambah, tapi di sekitar itu. Ya. Pertambahannya pasti berarti ya. Ya, jadi sekitar itu penambahan kita di 4 tahun terakhir ini. 4 tahun terakhir ini, kasus kami sejumlah itu yang kita temukan, kasus baru. Problemnya adalah, bukan hanya di jumlah itu saja. Kalau dilihat jumlah sih kayaknya, staklan sih, gitu ya. Akan tetapi, proporsi daripada faktor risiko, kasus-kasus baru yang kami punya, itu yang mengkhawatirkan bagi kami justru ada di satu kelompok yaitu yang dikomoseksual. Nah, itu kasusnya meningkat setiap tahunnya bisa 100% dari tahun sebelumnya. Umpamanya di tahun 2015, kita punya kasus 9, untuk dari kelompok beresiko itu. 9. Di 2016, kasusnya naik menjadi 17. Artinya naik hampir 100%. 100%. Ya. Kemudian tahun berikutnya lagi naik menjadi 33. Artinya hampir 100% di kelompok beresiko homoseksual. Homoseksual ini apa? LGBTK atau? Semua ya, bisa juga waria, bisa juga. Yang penting, yang jelas, homoseksual. Nah, homoseksual ini, kalau umpamanya banci atau waria, mungkin kami bisa melakukan pendekatan. Kelihatan ya kewanita-wanita. Kenapa? Yang susah memang adalah yang LSL, yang laki-sek laki, yang kelompok gay, yang agak susah bagi kami. Dan LGBT itu tadi ya? Iya, karena mereka komunitasnya sendiri dan eksklusif. Kita kan nggak bisa masuk. Tidak menunjukkan diri. Dan kalau kita lihat secara fisik, kita nggak lihat bahwa dia itu punya minat homoseks. Ya, peminatannya bisa saja menjadi seperti bagus kok, cakep, ganteng, six-pack. Ya, tetapi ternyata peminatannya bukan kepada heteroseksual, bukan lawan jenis, tetapi sesama jenis. Nah, kelompok ini menjadi permasalahan bagi kami karena dari sisi penularan, ini menjadi cabangnya banyakku ya. Kalau heteroseksual, oke, katakan pekerja seks komersial, dia punya pasangan, oke, kemungkinan menular kepada pasangan ya. Kalau memang dia tertular, dia masih punya pelanggan, oke, pelanggan itu juga punya pasangan. Jadi ini kalau sama heteroseksual. Tapi kalau homoseksual, hemoseksual itu biasanya, dia juga masih melakukan biseksual dia akhirnya. Karena juga beberapa diantara mereka, mereka juga masih jadi simpenannya tetangke, kemungkinan kan. Dia juga masih berhubungan dengan heteroseksual. Artinya, cabangnya lebih banyak. Kesulitan bagi kami untuk HIV-AIDS itu adalah bagaimana kita mengendalikan itu. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Jangan sampai mereka tertular HIV-AIDS. Nah, dengan kondisi yang saya mengerikan itu, kalau kita lihat, sebetulnya pengaruh atau apa namanya, asal-muasal sampai pertumbuhannya luar biasa, apa tuh penemuan di lapangan itu? Jadi, kalau saya lihat ya, kasus terbanyak itu memang di kelompok usia produktif. Sekarang ini adalah di usia produktif, kasus kami. Sekitar 24 sampai 35 tahun lah. 40 tahun. Nah, itu adalah usia produktif. Kalau kita melihat perjalanan suatu penyakit, yaitu penyakit HIV ini, butuh 5 sampai 10 tahun untuk bisa memunculkan gejala. Itu, kalau kita tarik mundur dari 24 tahun, berarti 14 tahun. Artinya, seseorang itu, virus itu masuk ke tubuhnya, itu sekitar umur 14 tahun. Jadi, kalau 14 tahun, berarti umur SMP. Itulah mengapa kami juga sekarang mulai melakukan pendekatan itu dari mulai anak sekolah. Anak sekolah dalam hal ini bukan hanya bicara sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah-sekolah agama. Karena kita juga, sehingga kita membuat kita harus bekerjasama juga dengan Kementerian Agama yang punya madrasah. Ya, madrasah itu kan dibawah Kementerian Agama. Nah, tugas kita memang mengedukasi masyarakat supaya jangan sampai mereka tertular HIV. Oke. Artinya, perilaku hidup yang seperti apa yang mereka harus jalani agar tidak tertular dengan penyakit ini. Ya, yang menjadi menakutkan ketika bicara tentang pertumbuhan, lalu populasi penduduk Cilekun kan cuma 250 sekian ya. 400 sekian. Ya, 400 sekian ya. Nah, jadi satu sisi, kalau lihat proposi laki dan perempuan, memang laki lebih banyak, hampir seimbang. Tetapi yang perempuan, kalau kita melihat yang perempuan, kasus terbanyak bukan di pekerja seks komersial, tetapi di ibu rumah tangga. So, itu juga sesuatu yang membuat kita harus melakukan pendekatan yang seperti apa, jadi itu yang problem. Selain daripada saya bicara selalu homoseksual tadi, ibu rumah tangga adalah komponen juga besar yang mengalahkan bahkan pekerja seks komersial untuk tertular HIV. Karena ibu itu, ibu-ibu itu mungkin tertular dari pasangannya. Tadi saya baru dapat laporan, ada ibu hamil, ternyata dia HIV. Setelah ditelusuri, suaminya juga HIV. Tetapi dia orang kapal, yang kerjanya mulang lembuana. Jadi, hasilnya semacam itu. Lalu, menghadapinya tentu Dinkas tidak bisa sendirian ya, bro. Selama ini, menggandeng siapa saja untuk menghadapi ini? Selain daripada OPD terkait, OPD terkait itu mulai dari OPD yang punya tugas pendidikan. Mengedukasi anak sekolah, anak didik, jadi mulai pendidikan. Berarti kalau pendidikan, saya juga ambil kemenak, karena ada juga unsur pendidikan di sana. Kemudian, Dinas Tenaga Kerja. Sekarang, mulai tahun ini, saya mulai masuk di OPD di bawah pemerintah Kota Cilakuan. Kalau dua bulan yang lalu, saya mulai buka ini cerita HIV di rapat Dinas, Kepala Dinas. Untuk membukakan, membukakan wawasan teman-teman soal bahayanya penyakit ini. Karena penderitanya juga ada yang PNS, ada yang pegawai negeri, nakar, karena banyak pekerja di sana. Dengan Gisud, termasuk sampai ke ISDP, sampai ke ISDP itu saya, sama pekerja-pekerja sektor informal lainnya. Petruk di Merak, Organda, jadi banyak selain dari P3AKB. Kenapa di P3AKB saya ambil? Diambil sebagai mitra juga, karena mereka punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan di keluarga. Unit terkecil untuk melakukan, mencegah, memberikan pengetahuan di anggota keluarga dan di keluarga. Dan itu urusannya di P3AKB. Jadi itu juga termasuk. Termasuk juga MUI. MUI juga kita selalu dijadikan arah sumber untuk bisa memberikan masukan dari pendekatan sisi keagamaan. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Kalau melihat kondisi yang begini, seperti apa melihat komitmen pemerintah daerah? Karena kan Cilegon daerah industri begitu ya. Bisa dari misalnya, karena dia daerah industri, banyaknya orang luar yang bekerja di sini datang. Dia potensi, apa namanya, kedatangan pekerja begitu dan lain sebagainya. Nah seperti apa komitmen pemerintah daerah sendiri? Oke, kalau kita bicara dari sektor industri, kami dan kesehatan juga bekerja dengan semua ikatan dokter kesehatan kerja. Yang bertanggung jawab terhadap kesehatan pekerjanya di semua. Industri yang ada. Artinya, teman-teman di industri itu dalam hal ini dokternya, mereka yang melakukan pemintuan, mereka yang melakukan pembinaan. Itu selalu mereka lakukan. Jadi semua industri juga sama. Jadi karena ini juga berhubungan dengan soal hak ya, hak asasi seseorang untuk bekerja. Jangan sampai ada seorang karyawan yang mungkin dia menderita HIV, terus nanti di pihak kera. Bisa. Gak boleh. Ada sih kemanusiaan yang... Karena memang dia paling kalau umpamanya dia masih baru dideteksi sakit, mungkin dia masih bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan yang ada. Tapi kalau dia makin anu, dia bisa dipindahkan ke pekerjaan yang mungkin babanya tidak terlalu berat. Tapi sudah ada SK bersama antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Kesehatan dengan Menteri Kesehatan terkait ini. Jadi tentang tata kelola, penata laksanaan, penderita HIV maupun TB baru di perusahaan. Jadi hal semacam itu. Tapi yang jelas tugas kami, pemerintah, melakukan... Jadi ini penyakit karena tidak ada obatnya. Dalam artian obatnya ada hanya untuk mengendalikan atau menekan pertumbuhan virus. Belum membunuh. Kalau itu sakit batuk, sakit pilk, atau demam, tipes, segala macam. Ada obatnya, obat itu untuk membunuh kumannya. Penyakit ini, obatnya belum ada. Ada obat hanya untuk supaya virus itu tidak berkembang lebih cepat dari yang seharusnya. Ditekan pertumbuhannya sehingga... Berlambat saja. Berlambat saja. Nah, hal semacam ini yang kami... Dan juga kepada semua opi terkait tadi. Artinya tanggung jawab ini, keberhasilan ini, mengendalikannya tidak bisa oleh kami saja. Artinya semua stakeholder punya tanggung jawab ini. Untuk membantu mengendalikan, jangan sampai penyakit HIV ini di kota Cilgon makin bertambah banyak. Karena dari WHO ada target bahwa nanti di 2030 tidak ada lagi penemuan kasus baru. Artinya kita hanya tinggal mengobatin yang ada. Satu, tidak ada lagi diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Itu yang harusnya bisa dikendalikan oleh... Dan tidak ada kematian karena HIV. Jadi itu adalah target global yang harus kita... Three zero. Three zero, bahasanya three zero istilahnya. Itu yang akan menjadi. Jadi artinya, kalau you punya keluarga, you punya teman di HIV, Tidak boleh didiskriminasi. Karena mereka sebagai warga negara punya hak untuk hidup, untuk berkarya di negara yang merdeka ini. Tapi kita membantu dia, support dia untuk tetap melakukan pengobatannya. Untuk bisa menekan pertumbuhan virus di tubuh. Terima kasih telah menonton!